hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo salam satu oke soalnya untuk kali ini saya mau coba untuk bongkar ya bongkar media daripada jenis bahan bonsai waru menurut saya ini ini untuk jenis bahan bonsai waru ini ini dulu stek batang ya ini dulu yang saya dapatkan sekitar lima bulan yang lalu kurang lebih sekitar lima bulan sekarang mau saya coba untuk cek ya kira-kira stek batang lima bulan itu akarnya seperti apa dan ini kenapa saya bongkar karena pertumbuhannya kurang begitu bagus maka disini mau saya bongkar eh untuk medianya tetap cuman mau saya kasih tambahan pupuk sebetulnya akarnya ini sudah banyak yang tumbuh ya yang sudah tembus lah intinya ya medianya pun juga sudah keras jadi kemungkinan 5 bulan ini sudah waktunya kita ganti media supaya ini bisa lebih subur oke soalnya saya jadi untuk akarnya sudah agak banyak cukup banyak terus medianya ini pun ini sudah terlalu keras mungkin ya makanya disini pertumbuhannya kurang begitu bagus dengan akar-akarnya ini dia sudah panjang bayang udah seperti ini ya terpanjang ini mau saya coba untuk bajukan kira-kira seperti apa penanaman kurang lebih sekitar lima bulan ya lima bulan hasilnya ini seperti apa untuk akar-akarnya ini stek batangnya ya bukan dongkelannya batang atas yang saya ambil ternyata dia sudah seperti ini untuk akarnya nih cukup lumayan jadi kalau menurut saya ini kurang begitu bagus ya untuk media ini saya dulu pakai tanah sama pasir ya cuman ini pasirnya sedikit seharusnya pasirnya yang banyak ini mana pasirnya sedikit hasilnya kurang begitu bagus makanya disini mau saya coba tambahin ya medianya ini nanti mau saya campur dengan kuku kandang mau saya campuri dengan kuku kandang supaya dia ini lebih subur nah oke sop-kandang saya jadi kemungkinan ini karena medianya kurang bagus jadi pertumbuhan akarnya ini juga kurang bagus oke disini akarnya sudah agak yang besar ya disini ya kalau saya bisa perhatikan untuk akar-akarnya dia sudah besar ini juga sudah tumbuh akar disini karena apa saya juga menginginkan akar disini ya sebetulnya disini juga menginginkan akar sebelah sini cuman dia ini enggak mau tumbuh yang sebelah sini ya masih belum mau tumbuh ini saudara tumbuh satu ya kita coba ganti media supaya dia lebih subur lagi oke sabar saya untuk medianya medianya ya medianya disini saya tetap pakai ini aja ya cuman disini kita kita ronggarkannya supaya dia enggak padat menggumpal lagi terus disini kita juga campuri media kita yang lama ini dengan bubuk kandang ya bubuk kandang seperti ini saya rasa cukup kita campur ya untuk kandang ini kita campur campur setelah itu kita buat media untuk menanam mudah-mudahan setelah kita campur kita ganti media ini ya medianya kita ganti dengan yang lebih baik dengan tujuan dia ini supaya mau tumbuh subur oke sabar saya disini untuk bubuk kandang ya media yang sudah tercampur dengan bubuk kandang tadi eh kita coba coba untuk campur taruh sini ya kita lapisi bagian bawah ya dulu terus setelah itu kita taruh panggungnya kita tadi nih seperti ini nah karena ini untuk penanaman tahap penyuguran ini nanti kita tambahin ini ya seperti ini buat talang ya talang supaya kita bisa kasih media ini lebih banyak supaya dia ini lebih lebih supur lagi nantinya ya selamat menikmati 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 Hai untuk waru sendiri soalnya enggak usah khawatir ya takut macet ataupun gimana karena jenis bahan bonsai waru itu cukup mudah cukup mudah tumbuh dan disini untuk daun-daunnya sengaja memang saya bangin seperti ini karena kita baru ganti media baru kita angkat ya dari tanah intinya ya kita coba untuk kurangi beberapa daunnya supaya dia bisa tumbuh sukur kita sisain satu atau dua yang dipucutnya ini kita sisain satu ataupun dua bisa ya beserah yang jelas kita sisain supaya lebih cepat untuk tumbuh tunas baru jadi kurang lebih seperti ini jarang saya untuk proses penggantian media kita wajib untuk melakukan cloning supaya wah dia ini enggak intinya itu lebih cepat dia ini tumbuh tunas baru kalau kita buangi daun-daunnya ya kita sisain beberapa seperti ini satu saja sudah cukup satu atau dua sudah cukup untuk supaya dia ini pertumbuhannya lebih cepat Oke kurang lebih seperti ini untuk proses penggantian media kali ini ya sambil kita ngecek usia tanem lima bulan itu ternyata akarnya sudah seperti ini kalau lima bulan akarnya lebih banyak hari ini berarti dia pertumbuhannya sangat bagus mungkin karena media atau bubuk yang kita pakai ya jadi memang ini enggak saya bubuk ya kemarin itu waktu tanem angka saya bubuk sama sekali cuman saya pakai medianya itu tanahnya sedikit tanahnya banyak pasirnya sedikit ya jadi kurang begitu bagus bagusnya itu pasirnya agak banyak supaya itu dia ini lebih poros ya yaitu lebih poros untuk medianya supaya akarnya itu cepat besar oke kurang lebih seperti ini mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat tujuhnya buat sobat yang ingin mengganti media mengganti media jenis bahan bose warung enggak usah khawatir enggak usah takut macet karena apa jenis bahan bose warung ini mudah sekali itu oke terima kasih buat sobat yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like share komentar juga subscribe-nya agar sobat tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya Oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap senang terus berkarya dan salam bonsai manis selamat menikmati selamat menikmati